Terima kasih Dan kita langsung masuk ke individuenya saja yuk Oke sebelum itu aku akan menjelaskan apa itu opini santri Sebenarnya opini santri itu sudah seringkali di upload di channel ini Dan isinya adalah beberapa santri yang sedang beropini atau sedang beropini pendapat terhadap suatu masalah Ya kurang lebih gitu sih Oke tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke tema hari ini yaitu tentang gadget Ya gadget, kita semua pasti tau apa itu gadget Ya kan kita gak tau Padahal mas setiap harinya itu kita pake Ya minimalin kita megang Ya kan Maka dari itu aku biarkan nanyain ke beberapa santri tentang pendapat mereka terhadap gadget ini Eh bentar dulu ya Apa nih Eh bentar dulu ya Nah ini videonya Apa sih gadget itu? Gadget itu adalah sebuah perangkat yang fungsinya itu bermacam-macam Karena gadget itu benda kecil canggih yang hampir dimiliki semua penjuru dunia Jadi gadget adalah sebuah perangkat elektronik yang memudahkan kita dalam kehidupan ini Seperti pekerjaan, sekolah, dan lain-lain Jadi kamera itu adalah sebuah perangkat canggih yang eh 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 siap eh Gadget itu kalau bahasa indonesianya Gawai, G-A-W-A-I, Gawai Gadget, ya teknologi modern yang memudahkan kita buat saling bertukar informasi, bertukar kabar, cari iburan, dan sebagainya Biasanya kita menggunakan gadget itu untuk apa sih? Bisa untuk sosial media Atau kita biasanya untuk menonton hiburan Biasanya sih tergantung orang Ada juga yang pakai bisnis Ada juga yang pakai hiburan Tergantung orangnya sih Ada yang menggunakan gadget untuk bermain game Seperti gamer-gamer pada sekarang Dan ada juga yang untuk pekerjaan Contohnya all shop, dan lain-lain Kalau anak pribadi, selain buat nyan informasi, buat chattingan Bisa juga buat hiburan Kita menggunakan gadget ya Buat medsos, main game Cari hiburan, gitu lah Emang dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget itu apa sih? Dampak positifnya Kita bisa berhubungan Saling berhubungan dengan orang yang lain Dari jarak jauh Dampak negatifnya Kita bisa jadi kecanduan dan malah Tidak fokus untuk belajar Kalau dampak positifnya Gadget itu bisa digunakan untuk bisnis Dan hal-hal yang bermanfaat untuk mencari informasi Ya, dan lain sebagainya lah Kalau dampak negatifnya Pasti banyak orang yang kecanduan Ya, bermain game gitu Dampak positifnya banyak Apalagi buat kita-kita, para remaja Anak-anak SMA Kayak kita Ini dimudahkan dalam mencapai masa depan kita Buat yang ingin kuliah di luar negeri Atau di Arab Di Kanada dan lain-lain Itu dimudahkan dengan gadget Kita bisa belajar online Bisa YouTube Bisa lewat website dan aplikasi yang ada Dan yang negatifnya Dengan gadget kita dengan mudah Berkata kasar Berbohong Karena kita berbohong dengan orang-orang yang Dalam kutip Tidak baik lah Dengan kita bermain game Kita bisa toxic Dan lain-lain Kalau positifnya banyak banget Informasi semuanya ada di Google Kalau negatifnya nih Walaiyadubillah Pornografi Dampak positifnya ya Kita jadi bisa Sesuatu yang dulu susah Jadi mudah Kayak Bertukar informasi Dari yang awalnya susah Jadi gampang Dan buat negatifnya Karena dalam penggunaan gadget itu Kita bebas Ngakuin apa aja Jadi ya Biasanya kelewat batas Coba kasih tau dong Harapan kamu kepada anak-anak remaja sekarang Yang kecanduan dengan gadget Untuk remaja zaman sekarang Harapannya adalah Untuk memaksimalkan Penggunaan gadget sebaik-baiknya Dan Untuk tidak membuang-buang waktu Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Teman-teman Yang kecanduan main gadget Kecanduan Kalau sudah kecanduan sih Sudah susah Untuk diobati Ya lebih baik menghindari Daripada mengobati Buat teman-teman remaja Buat teman-teman kita Yang kecanduan gadget Gadget Kecanduan gadget Gak penuhnya salah Kita bisa mengubah kecanduan itu Dalam hal yang positif Kita bisa belajar dengan gadget Kita bisa kecanduan belajar dengan gadget Kita bisa kecanduan Bisnis online dengan gadget Gak cuma kecanduan main game aja Jadi Buat teman-teman yang kecanduan Untuk hal yang positif Lanjutkan Dan buat teman-teman yang kecanduan Dalam hal negatif Seperti mabar Seperti Scroll tiktok Dan lain-lain Itu mohon di Diperbaiki lah Mohon dikurangi kecanduannya Dengan kita bisa main Dengan teman-teman di luar Main futsal Main basket Dan lain-lain Buat kamu yang masih kecanduan gadget Apalagi yang negatif Main game Nonton-nonton gak bermanfaat Lihat tuh Buku pelajaran sama Quran Masih berdebu Di lemari MT Buat kamu yang disana Kenapa harus Eh Ya gunain gadget Cukupnya lah ya Sebutuhnya Jangan ngelewati batas Udah itu aja Kesimpulan Ya kita masuk ke bagian kesimpulan Sebenarnya kesimpulannya Ya simple Gak sampai banyak nih Nah Gadget tuh emang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Tetapi Di balik penggunaan itu semua Pastilah ada batasan-batasannya Cukuplah dengan apa yang bermanfaat bagi anda Sisanya Isilah waktumu dengan hal-hal yang positif Seperti menyeram tanaman Membersihkan rumah Olahraga Dan lain-lain Jangan membuat dirimu menyesal Hanya karena sebuah gadget Sekian Aku Dagi Masa Rudin Dan terima kasih Eh Ini dijalin ya Kat-kat-kat Terima kasih